Apakah kita termasuk salah satu dari orang yang tidak bertumbuh? Hidupan kita terasa stagnan dan tidak ada keberhasilan yang kita gapai. Kemudian impian kita terasa sangat jauh. Nah, kita perlu mengenali penyebabnya untuk bisa mendapatkan solusinya. Ada 6 alasan yang sering kita katakan sehingga menahan kita untuk bisa keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko untuk menjadi berhasil. Apa saja itu? Selamat datang di Creators Mind. Yang pertama adalah saya tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, alasan ini seperti sebuah kebingungan. Kita tidak tahu harus memulai dari mana. Kita punya impian tapi rasanya sulit sekali untuk menggapainya. Seorang perfeksionis biasa mengalami hal ini. Dia mau segala sesuatu untuk terlihat sempurna dulu, baru dia mau memulai. Nyatanya kesempurnaan itu tidak akan pernah datang. Mulailah terlebih dahulu dan seiring perjalanan, belajarlah dari kesalahan yang ada. Perkataan yang kedua adalah saya tidak bisa. Saat beralasan ini, kita tidak akan mau belajar sesuatu yang baru. Ketakutan ini membuat kita berada di dalam lingkup pekerjaan yang sama di mana kita melakukan tugas yang itu-itu aja. Nah, kita tidak akan bisa mempelajari sebuah kealian yang baru jika kita terus merasa tidak bisa. Kita tidak mau mengikuti kursus-kursus yang menjadikan kita lebih maju. Kemudian, kita juga tidak akan melakukan apa-apa. Kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Nah, jika ini terjadi pada kita, coba pikirkan kembali hal baru yang pernah kita lakukan dan kita berhasil melakukannya. Pasti ada sesuatu yang terintas di benak kita. Pikirkan kembali saat kita berani keluar dari zona nyaman dan di saat diri kita sendiri berkata tidak bisa. Tapi ternyata kita bisa lho melakukannya. Contohnya adalah ketika saya mulai membangun usaha saya. Nah, awalnya mungkin itu terlihat sangat sulit dan banyak sekali yang harus saya pelajari. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu, saya bisa kok dan ternyata usaha saya bisa berkembang sampai sekarang. Jadi, jika kita bisa melakukannya kemarin, kita juga pasti bisa melakukannya sekarang ataupun nanti. Perkataan yang ketiga adalah Cara berpikir seperti ini berarti kita takut kita akan membuat kesalahan dan kita tidak bisa bertumbuh. Kita takut apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita harus mengubah cara berpikir ini. Berpikirlah bahwa kita bisa bertumbuh walaupun kita membuat kesalahan. Kita bisa berubah dan menjadi lebih baik di saat kita gagal sekalipun. Kita pasti akan membuat kesalahan dan kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Perkataan yang keempat adalah Saya terlalu lelah, tidak ada tenaga. Nah, suara ini adalah sebuah kebohongan. Kita masih bisa kok melakukannya. Contohnya ketika saya nge-gym. Seringkali ketika saya mengangkat buban, saya selalu mendengar suara saya tidak bisa mengangkatnya lagi. Tapi ketika saya mengatakan satu kali lagi, ternyata saya masih bisa kok mengangkatnya. Nah, kuncinya adalah lakukan sekali lagi. Dengan melakukan sekali lagi, kita sedang membuktikan bahwa kita masih punya tenaga dan bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Yang kelima, saya tidak peduli dengan apapun. Pemikiran ini membuat kita tidak memiliki passion. Kita tidak suka dengan apapun. Kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Ini tidak benar. Kita semua peduli dengan sesuatu. Coba cari tahu apa yang membuat kita bersemangat. Kerjakan itu dan latih diri kita di bidang itu. Kita bisa menjadikan sesuatu yang kita sukai sebagai bahan bakar untuk mengerjakan hal yang seharusnya kita lakukan. Contohnya ketika kita mau memiliki tubuh yang ideal dan kita misalnya suka menonton Netflix. Coba deh, kita berolahraga selama satu jam setiap hari. Kemudian di ujung hari, kita hadiahi diri kita dengan menonton Netflix selama satu jam. Atau mungkin kita juga bisa melakukan treadmill sambil menonton Netflix. Nah, yang ke-6 adalah saya sudah terlalu tua untuk memulai. Sudah terlambat. Biasanya suara ini datang ketika kita melewatkan kesempatan yang bagus. Namun, jangan dengarkan suara ini. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Kita masih punya banyak waktu. Banyak orang yang masih memiliki pencapaian di masa tuanya. Jadi, tunggu apa lagi? Itu dia 6 alasan yang menahan pertumbuhan kita. Dengan mengenalinya, kita pun tahu bagaimana harus beresponinya. Pertumbuhan adalah bagian dari manusia. Jika kita tidak bertumbuh, kita akan stagnan dan kita akan mati. Jadi, mulailah dari sekarang dan hiraukan suara-suara yang tidak akan menjadikan kita lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!